Contoh kalimat perintah dalam bahasa Sunda Sampurasun Kalimah perintah dalam bahasa Sunda disebut kalimah parentah atau kalimah panita Pola kalimatnya Perba dalam bentuk dasar ditambah objek atau keterangan Perba tambah akhiran an tambah objek atau keterangan Perba tambah akhiran kun tambah objek atau keterangan Awalan pang ditambah awalan nasal Tambah perba bentuk dasar ditambah akhiran kun ditambah objek atau keterangan Untuk bahasa Sunda lemas atau hormat Tinggal menambahkan kata punten di depan perba atau di awal Contoh kalimat perintah dalam bentuk perba dasar Buka pantok Punten buka pantok Buka pintu atau tolong buka pintu Cokot piring di dapur Punten canak piring di dapur Ambil piring di dapur Atau tolong ambil piring di dapur Contoh kalimat perintah Perba dasar ditambah akhiran an Penetan pantok Punten penetan pantok Tutup pintu Tolong tutup pintu Upaha nu cerik Punten upaha nu nangis Bujuk yang nangis Atau tolong bujuk yang menangis Contoh kalimat perintah Dalam bentuk perba tambah akhiran kun Tangtung kun tihang na Punten tatih kun tihang na Berdirikan tihangnya Atau tolong berdirikan tiangnya Alungkan ke dia Punten alungkan ke dia Artinya Lemparkan ke sini Atau tolong lemparkan ke sini Contoh kalimat perintah Dalam bentuk pang Nasal ditambah perba Ditambah kun Pang muka kun pantok Punten pang muka kun pantok Tolong bukain pintu Pang nyokot kun baju Punten pang nyana kun raksukan Artinya Tolong ambilin baju Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati